20 situs Mafodemondial Moneybox atau Triple M pemblokiran lakukan meskipun aduan dari Ketua Dewan Komisional Operitas Jasa Keuangan atau OJK KOMINFO menyebutkan perutupan situs dilakukan setelah melalui proses kajian oleh panel investigasi ilegal penipuan, obat makanan, perjudian, dan narkoba Hasil kajian panel kemudian meminta KOMINFO melakukan pemblokiran Website yang melibatkan dana masyarakat melalui situs Triple M ini dinilai menimbulkan keresahan Panel investigasi menyebutkan situs Triple M tidak memiliki badan hukum dan dosis hukum mengenggarakan transaksi elektronik Triple M juga dinilai tidak memiliki struktur organisasi yang jelas Dan terakhir, panel menyebutkan adanya kekhawatiran masyarakat terkait penggunaan dana untuk kegiatan Triple M juga disebutkan tidak terdaftar dan memiliki izin dari OJK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kooperasi, dan UKM dan pengawasan perdagangan berjangga komoditi dan badan koordinasi penanaman modal Kementerian Kooperasi, dan 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 K